Pemirsa ada yang berbeda di peron penumpang stasiun Juanda, ada garis antrean yang memandu jalur masuk dan keluar penumpang. Mayoritas penumpang sudah mematuhi jalur tersebut meski masih ada penumpang yang mengabaikan panduan garis tersebut. Dan berikut laporan Cikal Multazam serta curu kamera Dwi Nanto dan David Sibarani. Garis berwarna hijau berbentuk atau berpola oktagon yang Anda lihat tadi adalah garis pembatas bagi Anda yang mengantri untuk menaiki kereta komuter lain. PT KAI Komuter Jabodetabek disini sudah memperlakukan garis tersebut agar nantinya arus antara penumpang yang turun dari kereta ataupun naik tidak berjejal sehingga terjadinya antrean yang cukup panjang. Dan sudah ada dua stasiun yang diberlakukan garis antrean ini diantaranya adalah stasiun tempat saya berada saat ini di stasiun Juanda dan juga di stasiun Jakarta Kota. Yang saya lihat setidaknya pada hari ini memang belum semua penumpang yang mengetahui fungsi dari garis ini ada beberapa diantara mereka yang melewati garis hijau atau garis pembatas tetapi juga ada beberapa dari penumpang yang sudah mengetahui. Ini adalah upaya dari PT KAI Komuter Jabodetabek untuk menertibkan para penumpang dan juga mengedukasi para penumpang. Tidak hanya garis antrean ini nantinya juga pihak pengelola akan menertibkan dari para penumpang ini di dalam kereta. Kita sama-sama mengetahui bahwa ada beberapa penumpang yang tidak bisa mematuhi peraturan ada diantara mereka yang duduk seenaknya dan ini juga yang perlu diperhatikan dan PR sendiri bagi pihak pengamanan. Dan sudah ada upaya yang dilakukan apabila nantinya ada penumpang yang melanggar aturan maka penumpang tersebut akan diturunkan dari komuter lain di stasiun terdekat. Setidaknya ada dua stasiun yang sudah memperlakukan garis antrean ini dalam satu hingga dua bulan ke depan. PT KAI Komuter Jabodetabek akan memperlakukan garis antrean ini di 75 stasiun agar nantinya dapat meningkatkan pelayanan dan juga kenyamanan kepada para penumpang. Cika Mutazam, Dwi Nanto, David Sibarani, Berita 1, Jakarta.